Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Motivasi itu amat sangat lemah Maka kita akan cepat capai Dan akhirnya kita akan mati Tapi kalau kita punya mimpi yang jauh lebih besar Itulah yang menyemang hati kita Maka bagaimana sekalian Anda ini adalah sebenarnya umat yang Ditunggu-tunggu dunia Ditunggu-tunggu Menuju kegemilangan peradaban Islam Di akhir zaman Kita semua ini Sehingga Kalau kita punya mimpi besar ini Masya Allah Itu capek lelah Segala macam ujian Tidak akan terasa Bapak Ibu sekalian Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa Saya ingin menjelaskan bagaimana HNI-HNI ini Insya Allah akan segera Menjadi market leader Kalau disebut dengan market leader Berarti adalah Nomor satunya di industri nya Di industri MLM Atau di industri retail Bisnis Untuk Indonesia Dan insya Allah Untuk tingkat Asia Menjadi macan Asia Tahun 2012 Dan insya Allah menjadi World market The world market leader Pada tahun 2030 nanti Saya akan menjelaskan Saya akan menjelaskan Insya Allah Detilnya Gambarannya Apa yang akan kita lakukan Sangat jelas Cuma saya gak mungkin Menyampaikan kepada anda Semuanya dengan Sangat detil Gak mungkin Tapi sekedar Kita semua yakin Bahwa jalannya sudah jelas Kita tinggal melakuinya saja Artinya kejadian Islam itu Sudah jelas Kenapa Misalnya Siapa namanya Muhammad Al-Fatih Begitu bersungguh-sungguh Ketika akan menaklukkan Konstantinople Kenapa begitu Karena ada nubuatnya Karena ada janji Rasulullah Rasulullah Al-Fatih Bahwa Latahfatana Konstantinia Akan direbut Konstantinople Pada waktu itu Konstantinople adalah Benteng terkuat di dunia Pada waktu itu Tapi janji Rasulullah ini Hadisnya sohih Membuat Para sahabat Tabiin 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 Terus Menerus mencoba Mencoba Mengaklukan Benteng Yang konon Tidak bisa Ditaplukan Para akim Habiyai Sudah ke sana Dan melihat Bagaimana Benteng itu Tiga lapis Ada tiga lapis Memang Tidak mungkin Bisa dilapukan Tapi lihat Ketika itu Dinubuatkan oleh Rasulullah Membuat Para sahabat Tidak pernah Menyerah Dan Kejayaan Islam Juga sudah Dinubuatkan oleh Rasulullah Bahwa akan Terjadi nanti Pada akhir zaman Akhir zaman itu Artinya bukan setelah Jaya langsung Kiamat Bukan ya Jaya Masih ada Periode lain lagi Tapi itu Akan terjadi lagi Kita harus Yakin itu Dan Kita berada pada Momentum yang Sangat tepat Ketika Islam Dijanjikan oleh Rasulullah Jaya Kita pun sedang Terbang tinggi Menuju kejayaan Nah ini Harus disingkronkan Harus disingkron Antara kejayaan HPAI Dengan kejayaan Umat Islam Sehingga kita Insya Allah Memiliki Komitmen Memiliki semangat Keistihbaran Yang amat Sangat luar biasa Tapi Sekalian Saya akan Menjelaskan Roadmap Dari HPAI Yang sudah pernah dengar Harus dengar lagi Dengar lagi Biar tambah mantep Tambah mantep Yang belum dengar Apalagi Mungkin sangat perlu Untuk mendengarkan Ya kita Menajukan Nah Kita semua sudah tahu Bahwa kita ibarat Pesawat Yang Terbang tinggi Ya Pasti Awalnya Adalah Mengalami Masa Sebagaimana Membangun Sebuah bangunan Fondasi Membangun Fondasi Dahulu Berarti Pesawatnya Yang disiapkan Dahulu Itulah Periode pertama Dan nanti Kemudian Dia akan Take off Kemudian Akan terbang tinggi Nah Sampai akhirnya Terbang tinggi Menembus awal Sehingga Berada di Tempat yang Tertinggi Mengalahkan Pesaing-pesaingnya Sehingga Dia disebut Sebagai Pemimpin pasar Atau Market leader Mari kita lihat Satu persatu Kita Sekarang Sudah berada Di yang Buletan ketiga Tapi kita Berarti Sekarang Melihat kebelakang Agar Kebelakang ini Bisa menjadikan kita Bersyukur Dan juga Sebagai pelajaran Untuk menampakkan Lebih kokoh lagi Kedepan Lanjut Nah ini fase pertama Fase Pembangunan Fondasi Bapak-Ibu sekalian Yaitu tahun 2012 Dan 2013 Kita lihat Bapak-Ibu sekalian Jujur saja Bahwa HPAI ini Didirikan Di atas Puing-puing Pada waktu itu Usaha kita yang lama Boleh dibilang Hancur Berantakan Tetapi Yang ada di hati-hati Para pejuang-pejuangnya Dia masih utuh Keyakinan bahwa Kita bisa menjadi besar itu Masih utuh Dan kepercayaan bahwa Kita bisa Bangkit Itu masih utuh Jadi pada waktu itu Kita hanya punya Yang disebut dengan Belief Keyakinan Ya Dan kita positive thinking Pada Allah SWT Pada waktu itu Nah Model kita adalah Kita mencoba Yakin bahwa Kita berada dalam Bisnis Perdagangan Dan jasa Maka Yang misafal lagi Ini adalah Multi-level Marketing syariah Maka Trust Atau kepercayaan Itu menjadi faktor Yang sangat penting Nanti kita akan lihat Trust ini menjadi Model utama kita Bahkan sampai Nantipun Trust ini Kepercayaan ini Yang akan terus kita pupuk Karena kita akan bisa Mencapai tujuan kita Modalnya adalah Trust tadi Oke Lihat Ini yang banyak Kalau nantipunnya usaha ya Usaha yang startup itu Banyak yang gagal Saya kemarin mengisi Di internasional Summit meeting Bisnis Di Bandung Nah disitu Saya diminta Untuk memberikan Semacam Inspirasi Tentang bagaimana Perusahaan yang startup Yang bangun Sampai growth Ini agak sukses Nah kebanyakan Yang salah adalah Perusahaan baru bangun Dia sudah tampil High profile Tau high profile apa? Tampil luah Tampil hebat Tampil nyohor Begitu Maka kita sadar Gak mungkin Sehingga kita Dari awal Tampilnya low profile Loh Kenapa? Kalau baru-baru Masih rumah Sudah tampil hebat Tampil luah Padahal belum saatnya Itu akan menimbulkan Banyak musuh Banyak pesaing Kan begitu ya Kalau kita tidak Sehingga kita Ingat banget Kalau yang dahulu Masih bergabung Di awal itu Kita ini dimulai Dari HNI HPAI ini Dimulai Dari Sepetak rumah Ukuran 45 meter persegi Itu kantor kita Yang disebut rumah cantik Di daerah Dorensawit Dua bulan Kita disitu Pernah para lidar kita Ini nginep Subuh-subuh Sendalnya ilang semua Itu menjadi Kenangan manis Yang sangat luar biasa Sobat ibu sekalian Dari situ kita pindah Pindahnya dimana? Di tempat Yang kalau hujan itu Kebanjiran Jadi depan kantor kita itu Kalau hujan Tergenang air Dan kita Kantor kita Di pinggir kali Keren Rival side Rival side Kan gitu kan Kalau mau harganya mahal Pakai baca inggris kan Kalau kentang goreng Murah Tapi kalau french fries Nah itu murah Mahalnya Kita Di Tempat yang semangat sederhana Nanti ada fotonya Bapak-bapak sekalian Ya Strategi kita Low profile High profit Yang penting high profit Namun kita Dari awal Sudah Tahu Dan sudah memahami Bahwa kunci keberhasilan kita ada Pada teknologi Sehingga Tiga bulan kita berdiri Tahun 2012 Kita sudah Langsung Membuat Yang disebut Dengan HSIS Dan ini berarti efisiensi yang sangat luar biasa bagi gue sekalian Jaman sekarang tidak mungkin kita bisa menang persaingan kalau kita tidak unggul dalam teknologi Tidak mungkin sama sekali Ini HPAI ini Dua tahun tidak melakukan inovasi teknologi Bila Coba yang di Jakarta tahu banget Betapa kokohnya Armada taksi yang warnanya biru gitu Tapi sekarang goyang Goyang dengan kehadiran sebuah perusahaan Bahkan Menjadi perusahaan transportasi terbesar di dunia Padahal tidak memiliki satu armada pun Dia tidak punya satu armada pun Sama juga Industri penghotelan Ternyata pemain terbesar di dunia Tidak punya hotel satu pun Dia kekuatan aplikasi Maka kita nanti kita lihat Sampai ujung tahapan itu Kekuatan kita harus pada Teknologi Kita punya HSIS pada waktu itu Di perusahaan yang lama Bapak Ibu sekalian Waktu itu omset masih cuma 7-8 miliar Ternyata perlu karyawan 180 orang Ya Pak Udian masih ingat ya 180 orang Biaya gajinya 1,3 miliar Padahal Omsetnya cuma 7 miliar Di perusahaan yang satunya lagi Tapi kita Ketika waktu di akhir periode 2013 ini Sudah mencapai 7 miliar Ya Itu ternyata karyawan kita masih kurang dari 30 orang Itu semua dengan Enolong Alhamdulillah Kemudian kita fokus pada produk-produk yang sedikit Tapi kita perhatikan banget Daripada kita produknya langsung banyak Tapi Ibu sekalian ini Adalah anugerah bagi kita Karena apa? Tidak ada MLM Yang produknya banyak Yang bertahan lama Ada gak? Terakhir itu ada Triple S namanya Yang produknya banyak Bahkan ada Satu MLM yang dulu sempat besar Kemudian dia memiliki Konsep Smart Sampai produknya ada 500 Lebih Tapi akibat dia melakukan kebijakan itu Tanpa kontrol yang benar Maka dia Jatuh Dan sekarang sudah nyaris Tidak terdengar lagi Padahal dulu sempat Hampir nomor 1 dahulu Sehingga MLM-MLM yang lain Itu rata-rata produknya Sampu 2, 3, 4, 5 Namun Bapak Ibu sekalian Coba bayangkan Kita tetap mencalangkan Walaupun kita tahu hal itu Kita tetap mencalangkan Bahwa kedepan adalah Kita adalah hal-hal malu Yang artinya Dari bangun tidur Sampai tidur kembali Disediakan oleh HNI-HPRI Bahkan nanti insya Allah Bukan cuma produk-produk Bisnis Tapi produk-produk finansial Dan lain-lain Insya Allah juga akan disiarkan oleh HNI-HPRI Tapi di awal Kita hanya fokus pada produk-produk Rekang-produk Lanjut Dan lihat Kita Waktu itu hanya punya GSC sedikit Agen 351 ribu Red cuma sedikit Dan juga Yang menarik yang terakhir itu Bapak Ibu sekalian Ketika kita punya uang Punya untung Ini karakter dari UKM-UKM muslim kita Yang banyak menyebabkan hancur Begitu punya uang Dia dipakai buat yang lain Punya uang Dipakai buat yang lain Kita pada waktu itu Punya uang Kita invest ke Sektor Ketempat-tempat Yang mendukung Core bisnis kita Yaitu ke pabrik Maka pada tahun pertama Kita sudah langsung Dites Menjadikan PT Herba Mas Wahidatama Di Perubaliga Tempat daerahnya Pak Kofi Kanato ini Dan Bapak Ibu Kalau mengetahkan produk Yang sangat cantik Dan berhasil Yaitu Tete Jana Tadi Pak Pak Adi Chandra Yang bilang Pak Tete Jana Itu adalah produk Dari HEW Berarti itu adalah produk Asli Hampir lagi Di HGW Dan kita pun juga Menyadari Penuh logistik Kita Ada uang Kita Kemudian Menyewa Logistik Atau budang Yang mencukupi Oke Kita Ini tahap yang awal Sampai 2013 Langsung next Bagi Ibu Sekalian Lihat bahwa Ini Masa-masa Perjuangan dahulu Mereka bekerja Di satu meja Ngumpul Semua Ini kalau Sering di kantor pusat Kenal Ada Pak Pak Aziz Ada Toksim Ada Sita Yang keuangan Semua ngumpul Di meja Stemplenya Satu Dipakai rame-rame Masya Allah Itu kita Lakukan betul Pada waktu itu Tapi ternyata Apa pelajarannya Masa-masa Susah ini Ternyata Setelah kita Sukses Itu menjadi Kenangan yang indah Tapi ketika kita Sekarang mengalami Masa-masa susah Masa-masa perjuangan Tapi sampai Apa Bikin acara Yang datang Cuma dua orang Tadi Pak Harul Anam Itu nantinya Akan menjadi Kenangan Indah Jadi jangan pernah Kecil Ketika kita Mengalami Antangan-antangan Yang berat sekarang Itu nanti Akan justru Jadi cerita-cerita Yang menarik Nanti suatu saat Nanti Lanjut Namun Tapi sekalian Walaupun kita Bila waktu itu Masih kecil Belum punya uang Kita tetap Tidak pernah Berhenti Untuk Melakukan Aktifitas-aktifitas Sosial Banjir Bahkan kita Pada tahun 2013 Memirim Kutusan langsung Ke Gaza Pokoknya Sudah beredar ya Sosial media Kita menyerahkan Bantuan langsung Dan diterima Di sana Oleh Kau muslimin Kita di Gaza Subhanallah Lanjut Dan ini Di akhir 2013 2013 Kita bisa mencapai Angka segini Coba Dulu kita Angka segini Ini Sebulan Itu udah Bang Enggak Wah Subhanallah 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 Harus Senang Menangan hal tersebut Oke Lanjut Kita masuk ke fase kedua Fase kedua 2014 Bapak ibu sekalian Disebut dengan Saatnya Lepas landas Berarti setelah Pesawat tadi Disiapkan Sekarang Pesawatnya siap Terbang Take off Tadi saya head pesawat kan Aduh Saya membayangkan Ini HP-HP lagi Sedang Take off Artinya apa Take off Kalau di tahun 2012 2013 Kita justru Marketing kita rem Jangan terlalu curcuran Hati-hati Kenapa? Karena ketika Fondasi belum kuat Kita sudah ekspansi Besar-besaran Ternyata Kelayangannya mengecewakan Apa terjadi? Malah terjadi Distras Kepercayaan Hancur Malah lebih sulit Tapi 2014 Kita merasa Fondasi sudah Mulai kokoh Kita siap untuk Pancak gas Siap untuk Take off Dan kita pada waktu itu Produk sudah mulai Bagus Sehingga Kita punya Take line Produknya Halal berkuat Halal berkualitas Halal berkualitas Kemudian Namun begini Berarti kalau sudah Take off ini Kita berada dalam Tahap yang disebut dengan Growth Masa pertumbuhan Tapi itu sekalian Mari kita Sambil belajar Belajar Kalau kita nanti Punya bisnis sendiri Tidak ada salahnya Pada saat Growth ini Kita sudah Mulai punya uang Ada Mulai uang Sudah menghasilkan Nah Apakah perusahaan ini Akan terus meningkat Atau kemudian Mendatang dan turun Kelihatan dengan Cara kita melihat Uang tersebut Kalau kita sudah Merasa banyak uang Kita pakai Uangnya Buat keperluan Sehari-hari Buat foya-foya Buat hura-hura Itu tanda-tandanya Segera akan Turun Nah Disini Jadi kita Tidak bisa Sembarangan Memilih perusahaan MLM Bapak Ibu sekalian Kita tidak bisa Memilih Sembarangan saja Perusahaan MLM Apa saja kita pilih Tidak bisa Contohnya Saya akan jelaskan Bapak Ibu sekalian Bahwa pada saat ini Anda bayangkan Coba yang agar Stok Tunjukkan Agar Stok Subhanallah Cukup banyak ya Agen Stok Agen Stok Saya tanya Tunjukkan produk Enggak Ada di rumah ya Oke Itu produk Kalau dilaporkan Ada bonusnya Enggak Ada bonusnya Sekarang Seandainya Kita berhenti Sekarang Berhenti Beroperasi Dan Anda Para agen Stok Meng-input HSCS Semua produknya Sampai ke nol Ada bonus keluar enggak Ada kan Kalau perusahaan Enggak ngerti Uang di perusahaan Dianggap sebagai Uang pribadi Dipakai saja Buat yang lain-lain Ketika bonus itu keluar Mana uangnya Berarti Yang ada di perusahaan ini Banyak sekali Uang-uang Dari uang Agen Yang kita sebut dengan Catangan bonus Dan bulan ini Angkanya 25 miliar Artinya Kalau HNI-HPAI Sekarang berhenti Dan Anda Men-input Semua produknya Di habisin Maka harus Nyiapin Uang bonus 25 miliar Itu keluar Berarti ini Harus kita jaga Ini Ini amanah Kita gak mau Kok nanti Tiba-tiba Misalnya terjadi Masih Puluhan ratusan tahun lagi Masih puluhan ratusan tahun lagi Kita kan panjang Terjadi begitu Tiba-tiba Perusahaan gak bisa bayar Kalau di negara Yang bertanggung jawab Adalah direksi dan komisari Sekarang bisa kena pidana Tapi Kita Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Gak bisa Itu harus Betul-betul amanah Yang dijaga Berarti kalau orang gak tahu Kalau manajemen gak tahu Ih uangnya banyak Dipakailah buat segala macam Tapi Kita Karena kita menerapkan Prudent Management 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 yang Benar Hati-hati Yang konservatif Maka Itu semua kita jaga Inilah arti kata Trust Yang harus kita jaga Bagi kita sekalian Kemudian Kita pun Fokus Pada Core business kita Kita menyediakan produk-produk halal Kemudian Juga pada market Pada tahun 2014 ini Sudah ada Permintaan untuk kita Segera ekspansi ke Malaysia Pada waktu itu Ada Dari 2013 Bahkan ya Orang tiga Bahkan 2013 Sudah ada Kita diminta masuk ke Malaysia Tapi pada waktu itu Kita gak Gak dulu Kita fokus dulu Di Indonesia Namun Ketika di 2016 ini Memang sudah tiba Saatnya kita Akhirnya kita berikan Aplaus buat Pengarah Pertusan satu Pak Syamsul Inilah Yang Menakodai Management yang Menakodai HNI-HPAI Di Malaysia Dan juga Coach Isma Nah ini juga Insya Allah LB pertama Di Malaysia Dan juga ada Tuan Haji Gozali Mana? Nah ini BC pertama Di Malaysia Sebenarnya Hati-hati Nanti BC BC di Indonesia Yang dikalahkan Oleh BC BC di Malaysia Apakah mungkin L&G Malaysia Buka BC di Indonesia Oh sekarang Jangan globalisasi Borderlands Apa mungkin Kemodan Di Malaysia Banyak Jaringannya Di Palembang Sangat Mungkin Sudah terjadi Beliau Tidaklah Kesini 9 orang Aku Dipengkut Ini Hati-hati Pak Rudi Apa ya Jadi Bapak Ibu Sekalian Kemudian Kita pun Menyadari Bahwa Kita tidak Mungkin Tidak Besar Tanpa Teknologi Maka Tahun 2013 Dan Lancarnya Di 2014 Kita Sudah Punya Yang Disitu Dengan Avo Jadi Bapak Ibu Sekalian Sudah Bisa Mengakses Jaringan Informasi Bonus Jaringan Dan lain-lain Lewat Agent Virtual Office Yang Berdasarkan pada Smartphone Yang kita pegang Dan kita Punya Hpi Mobile Yang Disini Dan Ini Tahap Kemembangan Nanti Bapak Ibu Akan Surprise Semoga Satu Dua Bulan Lagi Hpi Mobile Kita Ini Akan Sangat Fantastis Tapi Perkembangan Perusahaan Mencapai Rp400.000 BC68 Rp61 Dan Kemudian Kita pun Juga Terus Investasi Punya Uang Invest Punya Uang Invest Punya Uang Invest Maka Pada Tahun 2013 2014 Ini Kita Menderikan Perusahaan Perusahaan Lagi Lagi Pabrik Yaitu Pabrik CAD Ya Bapak Ibu Sekalian Saya Dari Tadi Bagi Ini Apa Mau Tau 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 Ini Bapak Ibu Sekalian Ini Kopi Sunnah Kopi Sunnah Karena Ini 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 HPAI Health Coffee Isinya Apa Isinya Tentu Kopi Ya Yang kedua Dia mengandung Haba Soda Yang Melalui Proses Teknologi Pangan Yang Sangat Luar Biasa Disebut Teknologi Spray Drier Sehingga Dia Sangat Mudah Diserap Oleh Tubuh Dan Nutrisi Yang Terbuang Hanya 5% 95% Terserap Oleh Tubuh Dan Dia Anehnya Rasanya Seperti Kopi Rasanya Seperti Kopi Dengan Spray Terakhir Jadi Kopi Kita Sedikit Dan Kemudian Yang ketiga Dia Mengandung Madu Yang Keempat Mengandung Propolis Yang Kelima Mengandung Pasak Bumi Karena Kita Perlu Kalsium Dan Yang Kenal Dia Mengandung Susu Kambing Dan Rasanya Subhanallah Saya Sudah Memutikan Ada Orang Pilat Pilat Greges Kalau Bisa Jawanya Meriam Masuk Angin Bikin Ini Keringatan Semuh Insyaallah Karena Habas Saudah Dia Sifatnya Adalah Iam Dia Sifatnya Panas Luar Biasa Bagus Tunggu 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 Kemudian Kita pun Juga Bapak Sekalian Tahun 2014 Awal Mendirikan Fabrik Yang Memproduksi Kapsul Kapsul Beraneka Macam Kapsul Coba Ada yang Tunjuk Tangan Sebutkan Tiga Kapsul Kita Terima Oh Terima Oh Belum Kalau Belum Boleh Kalau Sudah Saya kasih Yang Lain Ya Maka Kita pun Tahun 2014 Mendirikan Fabrik Yang Disebut dengan HS Atau Hid Basalam Yang Memproduksi Kapsul Kapsul Dan Alhamdulillah Semuanya Sudah Berizin Sudah punya POM, TR semuanya dan khasiatnya Bapak dan Ibu sudah rasakan semuanya dan lanjut kita pun juga Bapak Ibu sekalian menyadari investasi terus sehingga kita mendirikan logistik atau gudang di Naman, Haji Naman dan kita menyewa, masih menyewa kita masih tahap awalnya kita masih menyewa bispak dua di mana di Cangkung di Cangkung di penggilingan dan kita pun juga akhirnya pindah dari reverse side tadi, kita pindah ke tempat yang sedikit lebih layak yaitu ke Bilimun yang sekarang mari kita lihat gambaran-gambarannya coba Bapak Ibu lihat, dalam masa kita masih berjuang pun kita tidak pernah lupa untuk terus berbuat baik kepada sesama kita ini tanggal 17 Juli 2014 kalau yang mereka gak bisa baca itu tulisannya 137 juta US dollar 1700 dan ini adalah kerja kita semua kita semua yang di acara-acara selalu mengingat penderitaan dan perjuangan sudah-sudah kita di belahan bumi yang lain lanjut kita membeli ini kantor kita dulu ya subhanallah dulu kita beli relatif murah dulu Alhamdulillah sekarang ternyata harganya sudah 3 kali di pantai dulu sekarang kita masuk ke fase ketiga Bapak Ibu sekalian itulah fase sekarang coba kita amati ini sudah terjadi ya fase ketiga setelah kita lepas tandas maka fase ketiga kalau pesanan kita sudah lepas tandas kita tidak tancap gas terus apa yang terjadi? lebih satu lagi maka saat ini adalah setelah lepas tandas kita terbang tinggi lanjut fase berikutnya kita siap terbang tinggi dan ini tahun 2015 yang sudah lalu dan 2016 sekarang kita mencanangkan sekarang mulai agak serius ku internasional saat 2020 agak serius sekarang kita insya Allah lebih serius lagi kita masuk Hongkong subhanallah anggotanya sudah mendekati 10.000 orang dan kemudian yang luar biasa adalah yang di luar bukaan kita adalah sebagaimana Allah suruh ketika berada di Mekah yang tersambutan dari para angsor di Madinah itu luar biasa nah ini ternyata ketika kita ke Malaysia kesambutan dari sosial kita di Malaysia demikian amat sangat dan yang mendukung ternyata banyak orang-orang besar ada CEO perusahaan ternama ada direktur BUMN subhanallah gak bisa satu-satu maka kita akan semakin besar kenapa mereka bergabung karena kita memiliki visi yang sama kita bu internasional kita tahun ini insya Allah memiliki representatif ofis punya kantor perwakilan di Malaysia dan Hong Kong udah pada dia udah kantor kita di Malaysia nanti nanti ya insya Allah nanti akan semakin banyak kemudian kita pun juga tahun ini adalah kita canangkan kita membangun dan memutahirkan pabrik-pabrik kita hebat salam sedang dibangun bagaimana itu sekalian saya tanya sama Pak Sofri boleh gak pas dibangun dilihat gak boleh tapi udah jadi udah cakep baru dilihat HEW dan CAD juga sedang dibangun semuanya sedang dalam tahap pembangunan dan pemutahiran dan kita pun menyadari sekarang konsep yang demikian besar luar biasa kita perlu punya sendiri gudang kalau sebelumnya sewa di bispak 2 penggilingan sekarang kita ambil dua lukar seluas 600 meter persegi di bispak 3 yaitu di Kranji itu sudah milik KPAI dan insya Allah akan diserah terima terima 2017 insya Allah warehouse bispak 3 dan kita pun terus teknologi kita perkuat dan kita perbaiki lebih terus kalian bagi ada orang IT disini kita sekarang sedang menyusun aplikasi mobile yang lebih hebat lagi nanti semuanya kalau sekarang masih mencar-mencar HSIS mencar di aplikasi terpisah kan nah nanti semuanya akan kumpul disini semua jadi yang di HPI mobile ini bukan cuma Apple dia termasuk juga adalah HSIS termasuk bisa melakukan pendaftaran dan lain-lain semua sudah satu pintu dia ada dalam dan insya Allah selain untuk Android juga sedang dibangun untuk iOS Apple ini sedang kita lakukan dan kita pun juga terus menambah produk kita kenapa kita berani bapak-ibu sekalian ada yang menangkutin MLM yang produknya banyak mati semua apa HPI mau memulangi insya Allah tidak karena kita tahu bagaimana cara agar kita sebesar memiliki produk seratus tapi kita insya Allah insya Allah ini adalah detari HPI ketika kita menawarkan produk yang demikian lengkap ini itu adalah detari kita ini akan terus meningkat kemudian kita juga memiliki target lompatan ini Pak Presiden sales kita ingin di Desember 2016 ini itu mendekati 1 juta sudah sudah ada registrasi online tapi saya tahu kan sekarang registrasi online siapapun bisa melakukan gak mesti agen stock anggota biasa bisa merekrut dan paperless tidak ada buku lagi nanti e-book gak ada kartu lagi kartunya spiritual tapi kalau mencetak kartu bisa nah kenapa kita gak bisa luar biasa rekrutmen yang masif dan dengan cara seperti ini kita bisa masuk ke berbagai negara gak bisa lagi tiba di sini oke 1 juta agen member dan coba perhatikan ketika kita punya uang bapak ibu sekalian kita punya sedikit dana maka kita berikan kepada bapak bapak dan ibu ibu sekalian maka pada 2016 ini total kita sudah lebih dari memberikan mobil program kepemilikan mobil 80 mobil dari Portumer sampai lagi motor banyak lagi dan kita pun kemarin terakhir memberangkatkan umroh sebanyak 136 orang umroh plus ke Spanyol ya sebelumnya umroh plus Turki juga sekitar 100 120 orang jadi kita lihat ternyata HPAI kalau punya uang kita ingin membahagiakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mari kita lihat gambar-gambarnya sekarang ayo next nah kita ini kantor kita ada yang belum kontak di sini ya kantornya dulu juga cuma sekarang lebih cantik lanjut nah ini kantor kita parkirnya nyaman insya Allah lanjut nah inilah gudang kita satu unit kita punya dua unit jajar posisinya percis seperti ini sekarang insya Allah setelah terimanya tahun 2017 kita punya dua unit 600 meter persegi dan itu sudah milik kita sendiri di Bispa Keranji Keranji itu Bekasi tapi sangat dekat dengan Jakarta dan dia akses di rantol berdikian dekat lanjut dan Bapak-Ibu sekalian kita juga telah membagi 80 mobil program pemerintah mobil ini karena daerah Sumatera ini makanya ditanggungkan Sumatera semua itu yang paling kiri grup Sumatera Selatan ya betul baru diantol yang sebelah kanan Sumatera Utara itu cocok memang kalau di Sumatera Utara mobilnya MUX itu cocok kali ya gagah Subhanallah kita bahagia kalau para komandan-komandan kita di lapangan itu punya pedang punya senjata yang terbaik Rasulullah itu kudanya kontaknya maupun pedangnya itu yang terbaik beliau zuhud tetapi butuh senjata itu yang terbaik kontak beliau namanya koswah kekuda beliau namanya koswah koswah itu tidak pernah dikalahkan oleh dalam pacuan oleh kuda-kuda yang lain dan beliau punya pedang yang demikian bagus sekali jadi kalau senjata itu harus yang terbaik pakai LCD yang bagus mobil juga tampilan yang bagus masa kita ke Sumatera yang daerahnya demikian luar biasa lagi Sumatera Selatan banyak lubang-lubang ini kan kalau mobilnya enggak bagus harus harus memang diberikan senjata tunggangan kuda yang paling baik itu wajar Pak Guru sekalian lanjut nah ini dilihat-dilihat dulu Pak Rudy mana Pak Rudy? Malaikan oh Malaikan Alhamdulillah katanya saya datang langsung di injenin mobilio dari Pak Rudy ini langsung di injenin harapannya apa Pak? upgrade agar boleh upgrade Pak Abdullah katanya lanjut nah ini dia subhanallah bahagianya melihat seorang muslim yang suksesnya ini harus ada rasa kebahagiaan kita sama muslim bukan rasa iri biasanya seorang muslim itu kalau ada yang ngomong ah ngapain dunia dunia bikin kita lawai dunia itu orang fitnah enggak usah akhiran gejar-gejar dunia enggak perlu jadi orang kaya enggak mungkin ibadahnya baik tapi orang macam ini biasanya kebalikannya ketika melihat saudaranya sukses kaya ya orang yang orang-orang kiri biasanya begitu nah bagi sekalian selama kita meraih dunia untuk di tangan kita untuk lirah di kalimat Allah untuk mezzatul islam walrus dunia maka insya Allah itu gak menjadi masalah kita harus melaih dunia lanjut nah aplikasi kita semakin canggih ya terus nah bagi sekalian tibalah kita dan itu tidak lama lagi 2017-2018 tahun depan dan tahun depannya lagi bayangkan yang kita canangkan sekarang kita menembus awan kita menjadi market leader pemimpin pasar di Indonesia berarti kita menjadi MLM company nomor 1 di Indonesia kalau sekarang itu mungkin kita perintah 5, 6, 7 masih menengah tapi di antara semua yang ada itu kita yang masih terus masih menaik dan hampir tiap tahun naiknya dua kali dua kali dua kali dua kali subhanallah maka dengan prediksi ini ditambah dengan antum semua yang wajahnya demikian bersemangat kita yakin insya Allah 2018 kita sudah menjadi pemimpin pasar dan bagi sekalian pada waktu itu dua tahun ke depan ini halal network internasional semakin komo kita adalah perusahaan yang paling bisa memanfaatkan MPA masyarakat ekonomi ASEAN kita adalah perusahaan Indonesia yang paling bisa memanfaatkan free trade pendagangan bebas karena pada kondisi pendagangan bebas seperti ini kalau tidak menyerang kita akan diserang coba buat yang para pengusaha tahu betul pada kondisi sekarang impor itu demikian gampang mudah udah gak susah yang punya api angkat dengan impor impor gampang banget tapi kalau kita mau produksi izin dan macem-macemnya susah banget akhirnya apa orang akan berpikir lebih mudah impor sehingga pada kondisi ini sangat bahaya buat bangsa Indonesia begitu sekalian maka kita disini harus bangga karena di saat MPA kita adalah menjadi ekspor kita ekspor ke luar insya Allah ke berbagai negara dan target kita pada tahun 2018 nanti kita sudah eksis kokoh di tujuh negara HNI-HPAI sudah menjadi perusahaan kebanggaan umat bahkan perusahaan kebanggaan bangsa Indonesia kita bangga kalau disebutkan HNI-HPAI kita bangga sekarang pun sudah nanti akan berpilih lagi nah Bapak Ibu sekalian sekali lagi saya tekan-kan berkali-kali bahwa kita tidak mungkin menjadi market leader kalau kita tidak niting dalam teknologi kita akan menerapkan teknologi yang terbaik untuk siap melayani bisnis kita saya kemarin di Interestional Summit bisnis saya mengatakan bahwa sekarang ini kita lagi penjajakan untuk menerapkan yang disebut dengan IRP SAP ERP SAP ada orang IT di sini ada kalau orang IT tahu betul SAP ERP SAP itu itu berarti perusahaannya serius perusahaan perbankan yang punya customer banyak saatnya belum tentu pakai itu kita insya Allah akan pakai dan itu itu adalah software software untuk enterprise resources planning yang harga softwarenya itu harga basicnya software doang tidak ada barangnya itu 1 miliar rupiah itu yang basis tapi ke depan dengan security yang aman dengan aplikasi yang stabil mau tidak mau itu harus kita lakukan bapak itu sekalian dan kita akan mengembangkan aplikasi-aplikasi marketing online CRM kalau tidak tapi tidak usah pusing bu ya dengarin saja customer relationship management jadi macam bang-bang yang canggih-canggih itu kalau nelpon semua database-nya bisa langsung ketahuan sama operator dia pernah nelpon sebelumnya kelacak nah CRM dan ultimedia gak cuma telepon dengan berbagai macam media bisa dilayani dan kita pun memiliki e-store dan e-payment yang mudah hanya begini bapak-bapak sekalian coba kalau HP AI HP AI tidak dilakukan ini maka kita akan tutup ke depan ada member baru dia gabung pakai aplikasi mobile pakai android atau pakai iphone sudah dia bisa login dia punya info di sini apakah nanti tahun depan masih bertanya Pak Udi saya belinya di stopis mana zaman sekarang orang udah males melakukan seperti itu harusnya dia tinggal pesen barang di situ dia gak perlu tahu dikirim dari mana sampai lah ke barang begitu kalau yang di disini ada gojek gak ada ada ya bisa-bisa memahami jadi nanti di belakang itu ada aplikasi distribution chain management yang kita bisa merefer bahwa ada pesanan disini langsung merujuk pada agen stok terdekat yang ada di situ biarkan dia yang mengantar tapi agen stok ini dari stokis sampai PA sampai BC nanti akan di rating bahasanya ada stokis bintang 5 ada bintang 4 ada bintang 3 ada bintang 2 ada bintang 7 pusing-pusing keliling dan tujuh jadi nah itu nanti gak ada produknya jadi bisa jadi yang dilayani yang dikasih yang di bintang 5 bintang 4 saja bintang 3 ke bawah enggak karena mungkin produknya enggak ada nanti kita akan lakukan oleh Pak Amir ini siap-siap sebelum agen stok di rating sehingga nanti kalau ditampilkan di buat kita agen stok BC itu dia bintangnya berapa begitu ya semua ada bintangnya maka kita sekarang coba menjadi stokis yang betul-betul produknya ada dan yang paling penting amanah walaupun produknya ada tapi ternyata dia sering tidak melaporkan itu kasih bintang 1 juga enggak itu dilihat aja bahkan dipanis ya dikasih hukuman oleh kode komite disiplin dan etika atau yang sudah punya peraturan keagetan percaya dan kita insyaallah di 2018 itu kita bertekad untuk punya 3 juta agen saya stok dulu disini sebelum kita masuk ke yang berikutnya coba dicerna dulu kalimat 3 juta agen kita punya customer base punya komunitas terikat dengan kita ada 3 juta orang siap membeli produk kita siap memasakkan produk kita dasar gak itu itu kita bisa ngapain aja dengan itu bapak ibu sekalian semua investor semua akan sangat tertarik dengan 3 juta ini kita mau ngapain aja bisa sehingga perasadi yang kita miliki dan kita jaga ini akhirnya bisa membentuk 3 juta customer base ini dari sini lah kita bisa melakukan namanya lompatan eksponensial jadi kalau kita berpikirnya linier pertumbuhan kita begini linier udah sampai sini tapi kalau nanti kita lihat apa yang menyebabkan kita bisa memimpin dunia adalah sampai titik tertentu kita akan melakukan lompatan eksponensial oke saya akan jelaskan secara umum gak perlu pusing walaupun gak paham ya lihat bahwa 3 juta customer base ini subhanallah ini bisa kita melakukan apapun dengan ini kita bisa menjadi perusahaan besar tapi ada hal yang paling penting 3 juta ini adalah call kita ini gak mungkin kita gadekan gak mungkin kita jual kepada orang lain gak mungkin kita belikan kepada orang-orang yang gak jelas untuk menguasai 3 juta ini tidak mungkin maka yang namanya HP AI itu tidak mungkin kita berjual belikan Bismillah orang kita gak mungkin walaupun orang punya uang berapapun gak akan kita jual ini HP AI kepada siapapun karena orang-orang yang orang-orang yang gak berkomitmen pun juga gak pantas memiliki HP AI nah oke ya kita buka sekarang langkah berikutnya next ini dulu putut-pututnya dulu ini gudang kita yang serah terima 2017 ada 2 unit di Bispak keranji berikan aplaus buat gudang kita semoga terapnya juga macam itu ya lanjut dan kita yang kemarin punya slogan low profile ketika sudah menjadi pendidik pasar harus berani tampil menyesuaikan diri sehingga kita memberikan kalau yang di Bibi Moon itu disebut dengan back office kantor yang di belakang layang yang tidak langsung melayani konsumen kita harus punya front office yang diantaranya para mobil kita ngantor di sana ini sudah kita beli Bapak Ibu sekalian jadi daerahnya disebut Caman disana akan dibangun nanti stasiun MRT MRT kereta dan lewat sedikit akan jelis yang terhabisnya seluas 6 hektar 6 hektar dan kita sudah membeli di poros utama jalan ini bentuknya begini bentuknya ini poros utama pintu masuk disini ada gapura besar ini poros utama dan kita punya 3 rumput rumputnya 3 latai persis seperti ini insya Allah ini sudah kita beli insya Allah kalau tepat pembangunannya 2017 sudah di start terimakan apabila kita lanjut dan juga seluruh fabrik-fabrik kita sekarang sedang membangun lanjut ini diantaranya HEW di Purbalinggan juga sudah membangun HS sedang membangun terus lanjut dan juga ketika mau tampil mau tampil karena kita menjadi market leader kita juga punya sesuatu yang kita banggakan sebagai monumen yang kita banggakan bagi itu sekalian dan kita sekarang pun sudah merencanakan untuk membangun training center dan juga kita rencanakan tapi belum putus ya masih dilakukan feasibility study-nya bekerjasama dengan sebuah perusahaan hotel syariah pertama di Indonesia yaitu PT Sofyan Hotel TBK kita sudah membeli tanah di Sentul City seluas 3800 meter sudah membeli jadi sudah lunas sudah punya SHM-nya kita melupayakan untuk kita perluas hingga 1 hektare nanti disana menjadi training center kita dan juga sebagai hotel atau penginapan yang lebih penting oleh Paku Pilihan Hotel Syariah ya dan nanti isinya itu satunya sabun pas takiknya pas takiknya kita dia akan kopi apa namanya kopi cornernya juga kopi-kopi kita nah jadi subhanallah sampul dan jelas ya pasti punya kita nah inilah mari kita lihat lihat nih sekarang kita coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian kita mau bikin hotel syariah kita sudah punya bangsa-bangsa pertanyaannya HNI-HPAI apakah punya pengalaman dalam membuat sebuah hotel misalkan kita bikin sendiri bisa gak akan bisa gak akan terlalu sulit ya itulah kata kunci sukses buat fase berikutnya kalau kita harus sinergi dengan rumah kita cari siapa pemain-pemain hotel oh ada hotel Balai Rum tapi punya BUMD agak susah sikit kalau BUMD dan kita temukan ternyata pemain hotel syariah pertama adalah Sofian Hotel TPK nah kita sudah sourding dan sekarang beliau mau visibility study dihitung betul apakah memang laku bikin hotel disitu dan lain-lain oke kita lihat ya lanjutannya ini marketnya yang sudah dibuat di atas tanah juga next nah ini tanah juga sentuh situ itu dimana ada yang pernah tau ya jadi kalau kita ke puncak gadok naik ke atas itu macam ini sebelumnya masuk ke kiri sebelum Bokor ya sebelum Bokor masuk ke kiri itu kawasan yang sangat baik sekali disitu ada hotelnya apa namanya Adalusia eh apa mesin Adalusia ada berbagai masalah fasilitas yang luar biasa next lagi jadi kita buat suasana green yang hijau segar dikat kesana lanjut nginap aja kumpul ya kalau bapak-bapak ibibu pernah ke kantor HP AI pasti ketika melihat ini insya Allah kita bisa bikinnya kita bisa bikin lanjut dan juga ada hallroomnya walaupun gak gak besar oke terakhir saya ingin melihat bagaimana langkah berikutnya selain tapi kalau bapak ibu mencukupkan sampai disini saja sampai menjadi pemimpin pasar Indonesia udah cukup sampai imam mandi oke kita lanjutkan bagaimana kita menjadi macan Asia bagaimana kita menjadi kata pak kata pak pilih orang Malaysia gak tau macan taunya harimau menjadi harimau Asia kita susah ya kalau harimau Asia gak gak familiar next maka pada tahun 2022 selugas kita adalah terbang tinggi memimpin pasar Indonesia sudah lewat kita memimpin pasar dunia bapak ibu sekalian saya kena waktu insya Allah 5 menit maksimal 10 menit karena penting banget bapak ibu sekalian jadi kuncinya adalah kita harus sinergi dengan kekuatan umat karena gak mungkin bisa sendirian disana kita perlu membuat GV-GV joint venture company di berbagai negara ya itu tentunya kita semakin perlu kerjasama dengan produsen-produsen dari berbagai negara misalnya di Malaysia kita pun juga di Malaysia ini segera mencari produk-produk lokal Malaysia yang penting diproduksi oleh muslim dan produknya mempunyai syarat halal dan berkualitas dan juga percayaan kunci berikutnya adalah ini ternyata luar biasa dan saya sudah terus menchallenge ibu ini dengan berbagai ahli termasuk dengan direktur IDB dan beberapa teman yang aktif dalam finansial kalau kita hanya membangkannya bisnis real saja bisnis real itu jualan produk lengkap perkembangan kita akan begini tapi yang menyebabkan kita eksponensial ini adalah ketika kita masuk kepada sektor finansial apa buktinya untuk ibu sekalian coba cari perusahaan yang memuasai kesejahteraan apa dia maka kita akan jumpai istilah asset management atau investment management bapak ibu googling kata kuncinya adalah asset best asset management firms firms perusahaan asset management firms ada 40 ada 50 lihat ternyata ada yang namanya Mary Lynch yang sekarang menjadi blackrock dia bisa mengakumulasi asset semilai 4.700 triliun USD nolnya aja gak kebayang itu dalam dolar gimana kalau dirupiahkan dan banyak sekali misalnya prudensial AXA Antians dan lain-lain itu asset management yang bukan asuransinya asset management yang memuasai dana yang demikian luar biasa sehingga kita gak mungkin bisa menjadi penguasa ekonomi kalau kita tidak masuk sektor finansial gak mungkin nah bagi saya lihat sehingga kita akan jangka agak panjangnya kita akan karena pendidikan asset management itu gak mudah dia ada berbagai startupnya ada punya part manager dan lain-lain tapi yang lebih mudah adalah yang paling bawah kita akan membuat venture capital misalnya ini sebenarnya kerjaan yang sangat islami karena venture capital ini adalah membantu perusahaan muslim yang startup yang baru berdiri kita bantu manajerian yang bantu pendanaannya dan lain-lainnya misalnya ada bikin pabrik dia punya produk tapi dia gak tahu bagaimana cara lulus perizinan bagaimana bikin pabrik nah itu kita bantu sampai insya Allah dia akan berkembang contoh kita punya dana CSR misalnya setiap perusahaan punya dana CSR 25% ini bisa seperti kita gunakan kasih kepada pendidik-pendidik di universitas di IPB di UI di Gajah Mada untuk mengeri produk produk-produk baru yang bagus sehingga produknya nanti kita masukkan ke dalam perusahaan kita banyak yang bisa kita lakukan bersinergi dengan umat nah Bapak-Ibu coba lihat sekarang pertanyaan singkat saja Bapak-Ibu lihat dahsyatnya perusahaan-perusahaan asuransi Aksa Prudensial Alliance setelah dia bisa mengakumulasi dana begitu besar dia kemudian mendirikan aset management menguasai dunia menguasai world sector sektor kesejahteraan bahasanya mereka gak punya customer base gak punya pasar yang seperti kita kok bisa kita harusnya punya pasar yang demikian setiap ini harusnya jauh lebih besar saya yakin kita bisa lebih dari mereka begitu sekalian oke sekarang jangankan kita mau berpikir ke sana kita punya produk salama saja banyak yang masih beramang memasakannya perkenankan saya jelaskan yang pertama adalah produk salama kita sudah dibahas oleh seluruh dewan syariah kita dan mereka mengatakan termasuk dokter mawardi dokter edi bahwa tidak ada ikhtilaf keraguan sedikitpun bahwa salama ini halal seratus persen bagaimana penjelasannya saya jelaskan dengan gamblang ini ada berapa orang tiga ratus orang kalau bapak ibu sekalian tiga ratus orang yang hadir disini urungan lima puluh ribu rupiah taruh lima puluh ribu ini Pak Fili ini adminnya urungan lima puluh ribu semuanya lima puluh ribu oke kalau ada yang meninggal kasih santunan sepuluh juta lima juta dari sini oke boleh gak ya boleh sangat boleh gak ada yang gak boleh terus gimana masalahnya asuransi masalahnya adalah Pak Fili ini ketika menerima uang lima puluh ribu dianggapnya sebagai pendapatan sebagai pendapatan sehingga ketika dia keluarkan ada yang klaim sebagai biaya untungnya buat itu gak boleh itu yang goror itu yang haram tapi kalau kita bapak puluh nanti lima puluh ribu tadi dana barunya itu tidak boleh diambil baik oleh HPAI maupun oleh perusahaan JMA orang asuransi gak boleh diambil selamanya gimana kalau berlebih jadi ternyata iurannya lebih daripada santunan yang keluar nanti itu akan digunakan untuk menambah benefit kalau lebih nanti berarti iurannya tetap 50 ribu kontribusinya 50 ribu tapi benefitnya dinaikkan sehingga mencapai keseimbangan tapi uangnya gak pernah diambil oleh perusahaan dan anak baru itu coba dimana gorornya ada gorornya tidak ada kenapa kita tidak goror bapak ibu sekalian maka mulai sekarang yang hadir disini pastikan semua sudah membeli produk selama yang sudah ikut kontribusi membantu seseorang kita yang bisa jadi kemalangan yang itu bisa jadi adalah kita sendiri nantinya oke siap ya insya Allah gak ada bapak ibu gak ada keraguan sama sekali selama itu 100% halal dan nanti kalau kita sudah masuk ke industri asuransi bapak ibu sekalian subhanallah ini akan bisa melejit namun bapak ibu jangan khawatir bahwa sektor finansial ini tidak mengganggu sektor real HBI sama sekali gak akan mengganggu kebanyakan perusahaan hancur ketika dia membangun sektor finansial tapi dia mengganggu sektor HBI yang sudah ditambang maka kita pun juga punya bisnis indonesia dan political risk management untuk memastikan bahwa perusahaan kita terus meningkat dan kita targetkan pada saat itu kita sudah menjadi perusahaan dengan 8 juta agen atau nomor bagaimana 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 kita ketika saat itu betapa bangganya kita umat islam memiliki perusahaan kalau disebutkan bahwa ada perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia ada dipu misalnya ada saling grup misalnya yang membuat kita berkidik betapa besar betapa kaya mereka tapi pada saat itu nama kita HMI sudah sejajar dengan mereka bahkan pada saat ini kita akan sejajar dengan perusahaan-perusahaan dunia bapak ibu sekalian memang apakah mimpi ini tinggal mimpi mimpi ini harus kita dirasasikan dan itu berada di tangan kita semua bapak ibu sekalian mimpi ini lahir dari hari-hari kita memperjuangkannya dari jam demi jam kita memperjuangkannya dari kata-kata yang kita anggap sepele mungkin gesit tidak gesit itu bukan sepele bapak ibu sekalian gesit yang kita lakukan setiap hari bukan hal yang sepele karena itu bagian dari mimpi besar kita untuk meraih kejayaan Islam wal-muslim ini semoga insyaallah bagi sekalian yang ada disini adalah pejuang-pejuang muslim yang insyaallah memencakap pimbangan kebaikannya dan insyaallah perjumpaan kita hari ini adalah perjumpaan kebaikan yang menambah yang akan menjadi kenangan manis kita nanti di jam akhir-akhir lebih kurang yang memanah Assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih